Teman-teman semua, gini, duduk dulu, saya minta duduk, 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 acara belum selesai, baik, anda duduk dulu, nanti saya foto dengan teman-teman, duduk, 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 duduk. Teman-teman, teman-teman semua, gini, teman-teman semua, ada, ada, ini disini kan saya bilang tadi, ini salah satu desak anis, bukan salah satu, ini desak anis terbesar yang saya pernah datangin, bener itu, yang paling banyak, paling banyak datangin, dan itu artinya semua datang dengan gagasan, semua datang dengan keinginan, semua datang dengan harapan, betul tidak? Tidak ada yang datang disini karena dapat diberikan rupiah untuk datang kesini, tidak ada, tidak ada, tidak ada sama sekali, banyak sendiri, jadi bayangkan, gini, artinya, teman-teman semua, tidak mungkin kita semua bisa dapat kesempatan bicara, betul tidak? Tidak mungkin, karena itu saya bilang begini, buat teman-teman yang belum dapat, Anda tuliskan dulu, Anda tuliskan, tuliskan, tuliskan aja, kami bawa, dan tuliskan, teman-teman sekalian, sampaikan, tapi saya titip pesan, tuliskan nama dan nomor HP, sehingga, relax, relax, nanti, 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 siap, siap, siap. Gini teman-teman, teman-teman semua, gini, Bung, kita gantian dong ngobrolnya, gantian, gantian ya, gini, Anda tuliskan, supaya nanti kita bisa bawa, apa sih kepentingan kita teman-teman, kami ingin sampaikan kepada semua teman-teman yang ada disini, Ini sebagai bagian dari pesan penutup teman-teman sekalian, kami ingin pilpres, pemilu, itu adalah tentang gagasan untuk dilaksanakan, bukan sekedar hiburan, untuk kita sama-sama pilih mana yang paling menyenangkan saja, Kita ingin soal gagasan, dan kita ingin agar suasana kebebasan di dalam berbicara itu hidup, boleh bicara apa saja, itu yang ingin kita jaga sama-sama, Karena itu saya bilang kemarin, jangan pernah ada lagi yang menyebut nama Indonesia dengan istilah, Wakanda, gak boleh lagi, kita ingin suasana kebebasan terjadi, nah teman-teman sekalian, PR kita ada banyak, PR kita ada banyak, dan teman-teman pasti akan mempertimbangkan kepada siapa kepercayaan itu diberikan, Saya ingin sampaikan kepada semua teman-teman sekalian, Anda tidak mungkin ketemu dengan kesempurnaan, Karena itu jangan bandingkan kami dengan kesempurnaan, gak mungkin, saya dengan Anda mungkin punya kesamaan di dalam beberapa isu, Mungkin kita punya perbedaan dalam beberapa isu yang lain, betul ya, tidak mungkin kita sama 100%, gak mungkin, Tapi satu hal yang pasti, saya memilih untuk membuka diri dan berdialog, bertukar pikiran, bukan dengan menghindari tukar pikiran, Kenapa? Karena saya ingin menghormati rakyat Indonesia, agar mereka memilih bukan yang di dalam tempat yang disembunyikan isinya, Tapi yang dibuka isinya, sehingga teman-teman tahu, ditanya beberapa hari yang lalu, saya ditanya hal yang sangat sensitif, Yang biasanya kalau di panggung-panggung begini, gak ada yang mau menjawab pertanyaan sensitif-sensitif itu, Tapi kami merasa, kita harus sampaikan, Anda bisa tidak setuju, bisa setuju dengan jawabannya, Tapi yang penting Anda tahu apa pikirannya, Anda tahu cara berpikirnya, Anda tahu cara mengambil keputusannya, Dan Anda tahu ideologinya apa, jadi teman-teman kami menawarkan itu, saat ini ada tiga pilihan, untuk Pilpres, Saya minta kepada teman-teman memanfaatkan untuk memilih salah satu, saya, memang kalau nyoblosnya dua gak sah, Kalau nyoblosnya tiga juga, nyoblosnya yang sah itu hanya, itu nyoblosnya, kalau nomernya memang ada, Tapi saya tidak minta teman-teman nyoblos nomor satu, bukan, bukan itu yang saya minta, Saya minta teman-teman untuk membandingkan, apa yang Anda inginkan, bandingkan dengan tiga ini apa yang mereka akan kerjakan, Mana yang menurut Anda paling mirip dengan apa yang Anda pikirkan, Mana yang paling banyak kesamaan dengan apa yang Anda inginkan, Anda tidak mungkin ketemu yang seratus persen sama, gak mungkin, gak mungkin, Tapi Anda bisa menilai, dengan ini saya punya kesamaan sekian persen, dengan ini sekian persen, Atau ada satu isu yang menurut saya paling mendasar, dan saya akan bandingkan ketiganya disitu, Jadilah pemilih yang rasional, Rasional, Rasional itu artinya memperbandingkan, memperbandingkan, dan ketika teman-teman jadi pemilih yang rasional, Maka pilihan Anda insya Allah akan jatuh kepada orang yang tepat, Nah, Supaya teman-teman bisa memilih dengan rasional, Maka saya memilih untuk menyampaikan gagasan, Saya memilih untuk membuka diri ditanya apa saja, Supaya Anda bisa memperbandingkan dengan fair, dengan adil, Republik ini sudah harus ditingkatkan kualitas demokrasinya, Sehingga demokrasi kita itu bergerak hari lebih berkualitas, Jangan justru mengalami kemunduran, Dengan begitu teman-teman, Maka apa yang tadi disampaikan oleh salah satu pertanyaan Ibu Wina tadi, Ketika dia berhadapan dengan masyarakat yang bilang, Pak apa dampaknya, Wong kita pilih si A, si B, ternyata hidup kita tidak berubah, Karena apa itulah kita buat asara ini, Dan asara ini ada rekamannya, Betul tidak? Dan rekamannya itu artinya apa? Besok bisa ditagih teman-teman, Oke, Saya ingatkan nih, Kalau Anda berada dalam posisi calon, Paling enak tidak punya rekaman sehingga tidak bisa ditagih, Paling repot itu kalau punya rekaman jadi bisa ditagih, Betul tidak? Tapi kenapa kita memilih jalur yang repot? Karena kita ingin ada perubahan yang nyata di Indonesia, Sehingga ada perubahan yang nyata, Dengan begitu bisa ditagih janjinya, Betul tidak? Dan itulah proses peningkatan kualitas demokrasi, Inilah sebabnya saya memilih rute yang banyak orang itu merasa, Buat apa ini dikerjakan? Jadi teman-teman sekalian, Saya ingin sampaikan kepada semua, Ini adalah komitmen untuk perubahan, Bantu jaga perubahan ini agar bisa terlaksana, Bantu bisa terlaksana, Dan kami ingin betul, Yang namanya kawasan-kawasan yang hari ini tertinggal, Besok akan punya status setara dengan yang lain, Dan itu komitmen yang kami ingin lakukan dalam bentuk kenyataan, Bukan pernyataan, Saya ingat teman-teman, Di 2016-2017, Saya maju menjadi calon gubernur di Jakarta, Itu pun bukan saya mendaftar, Saya tidak pernah mendaftar di calon gubernur, Saya ini dicalonkan, Dan kemudian ketika saya mendatangi masyarakat di Kepulauan Seribu, Kepulauan Seribu itu daerah pulau di luar daratan Jakarta, Tempatnya selalu tertinggal, Selalu terkalahkan, Ketika mereka dengar bahwa kami akan melakukan ABCDFG, Apa tatapan wajah mereka? Kami dengarkan, Tapi kami tak berharap banyak, Kenapa? Setiap pilkada di Jakarta, Semuanya calon datang kesini janji yang sama, Oke, Jadi mereka itu mengatakan, Ya kami dengarkan pak, Tapi kami gak berharap banyak, Kalau nanti bapak kerjakan, Bagus, Kalau tidak, Ya sudah, Apa yang kemudian kami lakukan? Kami memastikan semua janji terlaksana di tempat yang paling tertinggal di Jakarta, Teman-teman, Saya datang ke sebuah pulau, Namanya pulau, Pulau, Sabira, Namanya pulau Sabira, Pulau Sabira ini, Penduduknya hanya 700, Lokasi pulaunya lebih dekat dengan Lampung daripada dengan Dermaga Tanjung Priuk, Anda bayangkan itu jauh sekali, Dari Jakarta kira-kira 8-9 jam pakai kapal, Ketika saya datang pertama kali, Bulan April 2019, Saya menjadi gubernur pertama yang mendatangi tempat yang paling jauh itu, Oke, Lalu disitu kita bangun semua yang tidak terbayangkan, Pembangkit listrik tenaga surya, Sistem pengairan, Pembuangan air limbah, Dan yang tidak kalah penting, Air minum, Yang ternyata ketika dibangun bukan hanya air bersih, Air yang bisa langsung diminum, Pendidikan diberikan sekolahnya, Diberikan tempat untuk kegiatan-kegiatan perekonomiannya, Apa yang terjadi? Berubah tempat itu, Dan kami ketika di ujung teman-teman, Datang lagi ke sana, Ini pengalaman yang tidak terlupakan, Kami mau pulang, Seluruh penduduk satu pulau itu melepas di Dermaga, Kita semua dalam kondisi saling terharu, Sambil mereka mengatakan, Kapan lagi kita bisa merasakan perubahan yang kita rasakan sekarang, Teman-teman, Itu bukan kerja satu orang, Itu dikerjakan puluhan orang yang tak terlihat, Saya yang berada di depan, Tapi apa yang terjadi? Ketika janji dibuat, Disiapkan sistem delivery-nya, Sistem teknokrasinya, Maka janji itu bisa dilaksanakan, Ini yang kami ingin sampaikan kepada semua, Hari ini kita lakukan desak anis, Banyak yang dibahas, Insya Allah kita buatkan sistem delivery-nya, Sehingga bisa terlaksana di semua tempat yang ada di seluruh Indonesia, Teman-teman muda, Terima kasih semuanya, Terima kasih Puntianak, Terima kasih Kalimantan Barat, Terima kasih yang sudah, Ups, Tata turun dulu turun, Teman-teman sekalian, Gini, gini, Teman-teman, Saya ingin ajak semuanya nih, Sebelum berakhir, Kita, Tadi saya ingin sampaikan teman-teman, Teman-teman semua, Bila kita ingin perubahan, Maka kita tak boleh membiarkan hanya rupiah yang menggerakkan pemenangan, Harus tenaga kita semua, Siap berjuang bersama, Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih,